Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat youtuber pemula yang sampai saat ini masih juga kesulitan untuk mendapatkan syarat 4000 jam waktu tonton karena pengaruh video-video kitanya masih sepi karena kita tahu ya untuk pendapatan jam tayang pasti akan lambat kalau memang video-video kitanya masih sepi ya sebetulnya banyak cara untuk kita bisa meningkatkan pework dan juga meningkatkan jam tayang salah satu contoh mungkin saat ini yang lagi rame nih apabila sahabat semua itu mau mempromosikan videonya di google ads ya disitu untuk pework akan bertambah dan juga jam tayang juga akan bertambah banyak ya pastinya tetapi kan itu meski berbayar ya nah di video kali ini Abah akan bagikan bagaimana caranya supaya di channel kita itu bisa meningkatkan pework dan juga bisa meningkatkan jam tayang secara gratis ya simak video Abah baik-baik tetapi sebelum lanjut Abah akan minum dulu nih kopinya ya takut keburu dingin jadi apabila sahabat semua ingin bisa menambahkan pework dan juga jam tayang secara gratis ya pastinya kita harus mau melakukan cara yang seperti ini pertama kali coba buka aplikasi youtube studio dan kita masuk di bagian analitik di bagian analitik biasanya kalau kita belum membuat podcast itu video kita itu hanya muncul konten populer tapi kalau kita sudah membuat podcast disini akan muncul podcast ya tampilannya seperti ini dan ini betul-betul terbukti real bisa menambahkan pework dan juga jam tayang secara gratis coba sahabat semua kita lihat di bagian podcast ini salah satu Abah buka ya nah dari podcast ini Abah bisa meningkatkan penayangannya sampai 11.000 lebih dan untuk pendapatan jam waktu tonton 371 ya dari 5 video jadi sahabat semua harus mau membuat podcast seperti ini manfaatkanlah ya fitur yang betul-betul gratis karena video kita direkomendasikan oleh pihak youtube dan apabila kita sudah membuat podcast nanti video kita itu akan muncul di bagian youtube ya di bagian youtube seperti ini kalau kita buka youtube kita masuk ke foto profil ya dan kita lihat foto profil kita pijit nah disini kita biasanya tidak ada tampilan podcast ya tapi sekarang sudah muncul podcast nah kalau playlist kan beda lagi ya playlist ini dan kalau podcast ini nah video ini akan mudah direkomendasikan oleh pihak youtube karena video podcast ini yang mungkin kita harus pintar-pintar memilih jangan sampai podcast ini kita campur adukan dengan video-video yang lainnya contoh apabila sahabat semua membuat podcastnya itu tentang masak masak semua kalau kontennya tentang mancing mancing semua ya jadi youtube paham video ini akan langsung disebarluaskan lalu bagaimana bah cara membuat tampilan podcast seperti ini nah mungkin abah sudah membuat videonya ya waktu kemarin-kemarin tapi ada yang belum paham mungkin buat sahabatku apabila belum paham abah coba buatkan lagi ya nah pertama kali sahabat semua kalau mau membuat podcast seperti ini tentu kita harus masuk ke bagian google chrome kita masuk di bagian dashboard ya disini abah langsung masuk ke bagian dashboard kita kalau masuk di bagian dashboard biasa ketika ketika youtube studio ya tapi kalau abah masuk lewat sini disini sahabat semua akan dibawa ke halaman dashboard youtube channel kita di bagian dashboard kita masuk di bagian konten ya nanti ya karena ini sedikit loading kita masuk di bagian konten atau video sebetulnya ini sangat mudah ya buat sahabat-sahabat semua kita masuk di bagian video nah tapi ini mungkin ada yang belum nonton video abah yang kemarin jadi gak paham cara membuat podcast ya nah padahal podcast ini betul-betul terbukti bisa meningkatkan penayangan dan juga bisa meningkatkan jam tayang nah ini tampilan video-video kita ya kita zoom nah disini biar lebih jelas ya buat sahabat-sahabat semua kita zoom disini di paling atas ini kan kita dibawa ke halaman video lab postingan playlist dan juga podcast ya dan ini apabila kita mau mempromosikan video kita kita pilih aja yang podcast yang gratis ya kalau promosi sudah pasti berbayar nah ini kan abah baru membuat dua ya nah apabila sahabat semua yang mungkin belum paham ya cara membuat podcastnya di video abah sebelumnya ya coba cek itu di bawah ada ya cara membuat podcast ya nah kalau mungkin sahabat semua ingin menambahkan video podcast lagi nih kita tinggal tambahkan lagi ya podcastnya dan nanti akan langsung masuk di bagian tampilan seperti ini nah kita pilih buat nah disini kita tambahkan buat podcast baru ya nah disini nah kita masukkan atau buat podcast baru disini nah kita pilih judul ya buat sahabat-sahabat semua pilih judul usahakan judul jangan terlalu panjang ya kalau misalkan sobat semua tentang masak tutorial masak kalau memang tutorialnya tentang tutorial mancing ataupun tentang bengkel kita masukkan tutorial bengkel dan di deskripsi usahakan kita masukkan kata-kata semenarik mungkin ya tetapi disini pun ada batasannya ya disini ada 5000 karakter sama ya seperti video panjang dan untuk judul salah satu contoh abah buat cara jadi youtuber cara jadi youtuber ya youtuber lalu kita buat deskripsi disini untuk bisa jadi youtuber itu bisa mudah ya untuk jadi youtuber bisa mudah bisa dengan mudah nah ini hanya contoh lalu ini jangan lupa kita setting publik ya biar ini semua nah untuk tanmel kita buat tanmelnya itu seperti tampilan kotak ya seperti ini kita kotak ya nah disini sahabat semua harus menyiapkan tanmel terlebih dahulu pastinya ya tanmelnya itu sudah abah jelaskan kita bisa buat di bagian kinemaster ataupun di capture ya di cap cut ya nah tapi abah biasa membuat di kinemaster ya kita cari yang berbentuk kotak ya disini ingat kita cari yang berbentuk kotak tapi kalau memang tidak muncul berarti abah sudah membuatnya ya kalau abah buat ini ini pun tidak bisa masuk ya tapi kalau abah buat yang ini apakah bisa muncul nah abah coba muncul ya nah disini abah coba buka dan nanti akan ternyata tidak diproses ya karena tanmel itu tidak sesuai jadi kita harus membuat tanmel terlebih dahulu kalau sudah sahabat semua membuatnya kita pilih buat disini ya di bawah karena ini abah belum membuat tanmel ya jadi buat sahabat-sahabat semua manfaatkan fitur podcast ini karena abah sudah membuatnya ya nah jadi untuk membuat judul buatlah judul sesuai dengan tema video kita dan deskripsi isikan kata-kata yang mungkin bisa menarik minat penonton ya dan apabila sahabat semua sudah membuat tanmel kita pilih tanmel dan kita pilih buat dan nanti di atas ada tulisan publikasikan apabila kita sudah membuat podcast banyak mungkin kita bisa menggunakan email yang lain atau hp yang lain kita coba cek atau kita bisa tonton podcast kita itu menggunakan email yang berbeda dan akun yang berbeda disitu kita bisa menonton video podcast kita dan tentunya pendapatan jam tayang juga akan terus bertambah salah satu contoh disini abah coba buka channel abah disini dan akan muncul video seperti ini ya podcast nah disini kita coba lihat podcast nah akan muncul dan kita coba lihat nah disini sama aja seperti balis ya tapi podcast lebih mudah videonya akan langsung direkomendasikan oleh pihak youtube bisa mendapatkan viewer dan jam tayang secara gratis ya buat sahabat-sahabat semua coba lakukan cara ini semoga bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi ingat ya jangan memasukkan video orang lain ke dalam podcast video kita ya